Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi seputar listrik. Saudara pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menjadi solusi penerangan bagi masyarakat terpencil yang sulit dijangkau PLN. Inovasi ini terus difasilitasi pemerintah selain biaya yang relatif lebih rendah, juga sebagai upaya memberikan pelayanan ke masyarakat. Di beberapa wilayah di Kalbar, khususnya daerah terpencil, penerangan masih menjadi persoalan yang menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih daerah tersebut sulit dijangkau PLN untuk menerangi pemukiman masyarakat. Merupakan kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya memberikan penerangan dengan memfasilitasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berbasis masyarakat. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengatakan, peran pemerintah Provinsi sejauh ini memfasilitasi PLTS yang mana pengelolaannya langsung diserahkan ke masyarakat, untuk masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan dasar, PLTS dinilai lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang tidak dapat dialiri listrik PLN, sehingga PLTS menjadi solusi penerangan. Kita merawat sendiri, antara satu bulan itu antara Rp50.000-Rp60.000 saja, itu rumah. Sehingga kita, inovasi kita itu mendapat penghargaan ya, mudah-mudahan ke depan, untuk daerah-daerah terkenci dan sulit, untuk dimasuk ke listrik PLN, kita gunakan PLTS. Sutar Miji menambahkan, mengenai biaya dipastikan relatif lebih rendah jika dibandingkan menggunakan PLN, yang ini berkisar Rp50.000-Rp60.000 per bulan dipergunakan untuk perawatan PLTS tersebut. Terima kasih telah menonton!